Halo teman-teman, nah kali ini kita membahas mengenai pembacaan histogram dan scatter leg hematologi analyzer Sysmec XN450 Nah kita lihat disini ya, untuk di main, ini ada tulisan disini positif dan sudah di valid Dan di main sini kita lihat pertama HGB, hemoglobinnya 21,6 ya, kebetulan ini adalah bayi yang baru dilahirkan Jadi disini wajar ya, hemoglobinnya tinggi, sementara WBCnya 28.5900 Ini adalah lekositosis ya, dan lekositosisnya ini dengan netropil, nah memang netropil tinggi pada bayi Sementara untuk plateletnya masih dalam batas normal 227 ya, kita lihat disini Nah untuk pembacaan disini teman-teman bisa melihat ya, HGBnya plus plus, HCTnya plus, WBC plus, berarti ini tingginya ya Nah untuk MCP, MCH, MCHC memang dalam batas normal Berarti si bayi ini selama dia dalam kandungan sampai dilahirkan ibunya juga, ibunya gisinya cukup Sehingga si bayi tidak mengalami anemia ya, anemia misalnya kurang jat besi Karena MCPnya normal, MCHnya normal, nah lalu kita pindah ke RDW, SD, RDW, CV, ini plus ya, berarti lumayan disini tinggi ya Kemudian kita pindah ke PDW, MPV, main platelet volume, oke saja Dan kita pindah PCT, platelet crit, ini adalah hematocritnya dari platelet, kalau MPV ini adalah MCVnya dari platelet, ini masih oke saja Kita pindah ke dipkonnya, netropilnya tinggi, berarti disini rekositosisnya penyebabnya adalah netropilia Netropilia fisiologis itu terjadi pada bayi baru lahir, karena netropil merupakan pertahanan yang dimiliki satu-satunya oleh bayi yang baru lahir Dan belum banyak kontak dengan dunia luar, jadi netropil sebagai satu-satunya yang digunakan untuk pertahanan tubuh Nah, sementara disini, bintang ya, bintang ini berarti dia sulit membedakan antara netropil, limposid, monosid, iosin, dan basophil Mungkin dengan adanya, mungkin normoblast, mungkin ada ya, biasanya kalau bayi baru lahir itu, normoblastnya cukup tinggi Jadi perlu dikoreksi dengan hapusan darah Nah, lalu disini kita melihat IG presentnya, imatur granulositnya 1,3% juga Oke ya, nah, untuk flagnya kita lihat AWBC abnormal scattergram, jadi dia tidak normal ya, kita lihat nanti Netropilia, kemudian limposidnya, monosid, lecosid, IG present, ada blast abnormal limb Jadi disini kebingungan dia, membaca antara sel-selnya itu apakah dia sebagai limposid, sebagai monosid, atau mungkin sebagai dari netropil batang atau metamiolosit Jadi ada NRBCnya 300, berarti tinggi ya disini, kemudian limb abnormalnya 110 Anisocitosis, anisocitosis dan eritrosisnya tinggi Eritrositosis Anisocitosis berarti disini adalah variasi dari ukuran sel, mungkin ada makrosid, mikrosid, dan normal seed Nah, kita lihat di bagian grabnya ya, untuk melihatnya Nah, disini untuk RBCnya, dia bergeser ke kanan sedikit Ya, mungkin agak besar-besar mungkin ya, plateletnya dia masih dalam batas normal Namun disini, disininya ya, disininya ini adalah membaca dari eritrosit yang kecil atau eritrosis mungkin yang abnormal ya Nah, sementara yang abnormal sekali adalah scattergramnya Tidak bisa membedakan dia antara limposid, monosid, dan netropil batang igpresen Namun yosinopil masih dia bisa membedakan Sehingga disini dia berwarna abu-abu Nah, untuk membandingkannya, saya bedakan dengan scattergram milik pasien yang lain ya Nah, seperti ini yang milik lain, sementara dia seperti ini Nah, kira-kira seperti itu ya Kemudian kita bisa melihat kumulatif ini adalah berapa kali dia perisa Memang karena baru lahir, baru satu kali Q-flagnya, Q-flagnya disini ada belas limposid abnormal 110, NRBC 300 Jadi ini yang merah 2 inilah yang penyebab salah satu abnormalnya dalam pengukuran di hematologi analiser ini Oke, kira-kira itu saja mengenai pembacaan singkat scattergram secara menyeluruh dari WBC, RBC, hingga platelet dan grepnya Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya